Intro Haleluya Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Salam sehat buat kita semuanya Pastikan hari ini menjadi hari keberkatan Hari dimana kita melihat mujizat Tuhan Pasti terjadi dalam kehidupan kita Kembali bersama dengan saya Pendeta Rudi Timbong Dalam program Makroni Makanan Rohani Yang akan kembali menyegarkan kita hari ini Untuk kita lebih semangat, lebih setia Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Dalam kehidupan kita bersama Haleluya Makroni hari ini saya ambil dalam kebenaran firman Tuhan Matius fasal yang ke-14 Matius fasal yang ke-14 Saya akan baca untuk kita Ayat yang ke-29 Matius 14 ayat ke-29 Kata Yesus Datanglah Maka Petrus turun dari perahu Dan berjalan di atas air Mendapatkan Yesus Sekali lagi Kata Yesus Datanglah Maka Petrus turun dari perahu Dan berjalan di atas air Mendapatkan Yesus Menarik ayat ini Kenapa? Karena Petrus itu bisa berjalan di atas air Sementara Sementara dianggap oleh teman-teman Murid-muridnya pasti tenggelam Karena belum ada yang di dunia ini Yang seperti Yesus bisa berjalan di atas air Kecuali Kecuali Menggunakan Magic mungkin Tetapi kalau kita perhatikan Petrus Dia bisa berjalan di atas air Dan ini menjadi satu Pertanyaan yang luar biasa Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air Nah perahu Saya gambarkan perahu ini Tempat perlindungan Perahu ini Tempat kenyamanan Bahkan saya bisa katakan bahwa Perahu ini adalah Wadah keselamatan Dan air Ini bicara tentang persoalan Ini bicara tentang tantangan Bahkan Bukan hanya persoalan Pergumulan Tantangan Tetapi ini juga bisa bicara tentang kematian Tetapi sangat luar biasa Petrus keluar dari perahu kenyamanan itu Untuk berjalan di atas air Persoalan Pergumulan Bahkan bisa disebut kematian Mari kita belajar bersama-sama Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air Seperti itu Nah Alkitab berkata bahwa Petrus bisa berjalan di atas air Karena pertama Petrus Dipanggil oleh Yesus Yang adalah satu pribadi Yang sanggup dan bisa bertanggung jawab Atas kehidupannya Pertama Yesus Petrus Mampu berjalan di atas air Karena yang panggil dia Adalah Yesus Yang sudah pasti Yesus sanggup menolong Ketika dia tenggelam Ketika dia dalam persoalan Permasalan apapun juga Berjalan di atas air Pergumulan Tantangan Karena ada Yesus Dalam kesulitan apapun Persoalan apapun Pergumulan apapun Kalau bersama dengan Yesus Pasti kuat Pasti menang Karena Yesus bertanggung jawab Atas kehidupan kita Atas kehidupan Petrus Atas kehidupan saya dan saudara Jadi kalau Yesus yang panggil Pasti kita sanggup berjalan Di atas persoalan itu Alkitab berkata bahwa Matius fasal yang ke-11 Matius fasal yang ke-11 Ayat yang ke-28 Saya baca untuk kita Matius fasal 11 ayat 28 Marilah kepadaku Siapa? Yesus Semua yang letih-lesu Dan berbeban berat Aku akan memberikan Kelegaan kepadamu Beban berat Letih-lesu Apapun persoalan itu Asal yang panggil Yesus Yang tawarkan Yesus Pasti ada kelegaan Pasti ada jalan keluar Pasti ada kemenangan Pasti ada pemulihan Haleluya Pandanglah ke depan Yang memanggil kita siapa Kalau Yesus yang panggil Kalau Yesus yang panggil Pasti kemenangan Keberhasilan menjadi bagian kita Kedua Kita pelajari Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air Bagian kedua Karena Petrus fokus Kepada panggilannya Karena Petrus fokus Kepada siapa yang memanggilnya Haleluya Filipi fasal yang ketiga Ayat yang ketiga belas Paulus berkata Filipi fasal 3 ayat 13 Saudara-saudaraku Aku sendiri tidak menganggap Bahwa aku telah menangkapnya Tetapi Ini yang kulakukan Yang Paulus lakukan Yang Petrus lakukan Dan mari kita lakukan Seperti ini Apa itu? Aku melupakan Apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri Pada apa yang Di hadapanku Siapa di hadapan kita? Yesus Yang memanggil kita Siapa di hadapan kita? Fokus Adalah Yesus Yang memberikan kita Pekerjaan Yang memberikan kita kehidupan Yang memberikan kita kekuatan Kalimat selanjutnya Atau ayat selanjutnya Berlari dengan tujuan Untuk apa? Memperoleh hadiah Apa itu? Keselamatan Dari siapa? Dari Yesus tentunya Bagian kedua Fokus Kepada panggilan Saya dipanggil Tuhan Untuk melayani Saya harus fokus Dalam pelayanan Saudara mungkin dipanggil Tuhan Untuk bekerja Sebagai pegawai Sebagai nelayan Sebagai buruh mungkin Sebagai Politikus Kalau memang itu Panggilan Tuhan Bagi saudara Fokus Dan belajar Lakukan sesuatu Untuk menyenangkan Hati Tuhan Lebih baik Undur Lebih baik Jangan keluar Dari Perahu Sona kenyamanan Kalau bukan Yesus yang panggil Lebih baik Jangan keluar Dan berjalan Dalam persoalan Kalau bukan Tuhan Di depan kita Haleluya Fokus Kepada panggilan Siapa yang memanggil Kita untuk berada Di tempat Dimana engkau Berada saat ini Dan ingat Fokus Kepada Yesus Yang memanggil Kita Maka kita akan Melihat Kelegaan Kata firman Tuhan Pemulihan Akan menjadi Bagian kita Dan hadiah Apa itu Sorga Akan menjadi Bagian kita Haleluya Puji Tuhan Tuhan Yesus Pasti memberkati kita Tuhan Yesus Pasti menolong Setiap kita Sehingga kita Tetap kuat Di dalam Tuhan Alkitab berkata Tetap kuat Dan menjadi semangat Karena Yesus Beserta kita Haleluya Tuhan Yesus Memberkati kita Semua Haleluya Selamat menikmati